Kadang-kadang di masyarakat kita dengar ya, ada orang bernazar. Tadi kan ada hadisnya, kalau bernazar dengan ketaatan, taati. Jadi walaupun dia nazar ini hukumnya makruh, tapi kalau sudah diucapkan wajib dilaksanakan dalam ketaatan. Tapi kalau nazarnya maksiat, nggak boleh ditepati. Saya bernazar ya, nanti akan maling, akan apa, berzina, jangan melaksanakan. Tapi ada namanya nazar dalam hukum mubah. Contohnya, kalau Indonesia menang, saya akan gundul. Kalau lulus ujian, saya berjalan 5 kilo. Ini juga nazar, tapi dalam hal yang mubah. Bukan ibadah, bukan maksiat. Maka fikirnya adalah, kalau yang mubah, tidak wajib dilaksanakan. Kalau ibadah, wajib. Kalau mubah, tidak wajib dilaksanakan. Tapi kalau tidak melaksanakan, wajib membayar kafaroh nazar. Dan kafaroh nazar seperti kafarah sumpah. Memberi makan 10 orang miskin, memberi pakaian 10 orang miskin, dan membebaskan buddha. Kalau tidak mampu, baru puasa 3 hari. Jadi itu yang sering dengar ya, bernazar, potong rambut, gundul, dan sebagainya. Ini nazar yang mubah. Kan potong rambut, gundul kan mubah. Maka fikirnya, dia boleh lakukan, boleh enggak. Kalau dilakukan, boleh. Kalau enggak juga boleh. Tapi kalau enggak lakukan, bayar kafarah sumpah. Ini fikir nazar. Terima kasih telah menonton!